Kenapa ini? Pantasi dan keputusan makanan namanya dalam menggunakan pendapatan keputusan bangsa-keputusan makanan. Bapak Mama, Saudara Dorang, dalam rangka memperkoko dan memelihara ketahanan bangsa, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui badan kesatuan bangsa dan politik ada menyelenggarakan sosialisasi fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan bagi toko masyarakat, toko perempuan, dan toko pemuda di wilayah distrik Anut Tauri. Mari kita mensaksikan liputan. Pemerintah dalam rangka memperkoko dan memelihara ketahanan bangsa, pemerintah Kepulauan Yapen melalui Bakes Bangpol menggelar sosialisasi fasilitas peningkatan wawasan kebangsaan bagi toko masyarakat, toko perempuan, dan toko pemuda di distrik Anot Tauri, Kebupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis 26 November 2020 di Gedung Silas Paparres Rui serta dihadiri langsung oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Kesra, Gokman Simbolon didampingi Kepala Kesebangpol Kepulauan Yapen, Soni Arnold Wurria, serta diikuti beberapa Kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gokman Simbolon menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kesebangpol Kepulauan Yapen beserta staff atas degelarnya kegiatan yang bermanfaat tersebut dan diharapkan hasilnya dapat berjalan dengan lancar serta membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang diinginkan. Dengan memiliki wawasan kebangsaan tersebut, maka diharapkan akan berdampak pada semakin bertambahnya kadir kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula, semakin mendewasakan pulau pikir serta sikap dan perilaku masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di daerah ini serta tidak mudah terpengaruh bahkan terprovokasi oleh berbagai isu global yang mengarah pada upaya untuk menciderai nilai kebindekaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen terlebih khusus di distrik Anotrei. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen beserta seluruh staffnya atas digelarnya kegiatan yang bermanfaat ini dan semoga dapat berjalan dengan lancar serta membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang kita inginkan bersama. Bapak-Ibu, Saudara, sekalian yang saya hormati, kegiatan yang terlaksana pada hari ini perlu kita maknai sebagai salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wawasan kebangsaan yang meliputi wawasan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar bangsa yang harus tetap kita jaga, kita pertahankan dan juga kita wujud nyatakan di tengah pluralitas kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan memiliki wawasan kebangsaan tersebut, maka kita harapkan akan berdampak pada semakin bertambahnya kadar kecintaan kita terhadap Indonesia. Begitu pula semakin mendewasakan pola pikir serta sikap dan perilaku masyarakat untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa di daerah ini. Serta tidak mudah terpengaruh, bahkan terprovokasi oleh berbagai isu global yang mengarah pada upaya untuk mencederai nilai kebenekaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, terlebih khusus di Distrik Anotere. Sementara itu, Pemirsa Kepala Kes Bangpol Kepulauan Yapen, Soni Wuriam, menambahkan bahwa Kes Bangpol di tahun 2020 kembali menggelar sosialisasi fasilitas peningkatan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh penguda di Anotere, Kepulauan Yapen, dengan tujuan untuk menjaga dan mengingatkan kepada warga meskipun berada di masa reformasi dan kemajuan teknologi, tetapi tetap menjaga empat pilar bangsa yang masih sampai saat ini mengkokohkan sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia. Tujuan kegiatan hari ini semata-mata untuk menjaga dan mengingatkan kepada kita semua bahwa sekalipun kita ada dalam masa reformasi dan sekalipun kita ada dalam masa kemajuan teknologi, kita tidak boleh lupa terhadap empat pilar bangsa yang sampai saat ini masih mengkokohkan kita sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, NKRI, Bineka Tunggalika. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan kegiatan ini kepada seluruh masyarakat. Sehingga dengan demikian, mereka tidak luntur, tidak kendor, akan merasa cinta tanah air, akan merasa cinta bangsa dan negara. Sehingga persatuan-kesatuan kita, bangsa Indonesia tetap terjaga. Kalau dari keluarga itu bersatu, dari lingkungan bersatu, distrik bersatu, kebupaten bersatu, provinsi bersatu, maka dengan sendirian negara itu akan terbentuk. Itulah tujuan kami, menghadirkan para stakeholder dari distrik Anod untuk bersama-sama dengan kita, mengingatkan kembali kepada mereka bahwa kita masih ada empat pilar bangsa yang harus kita pahami secara bersama, karena itu bagian yang mempokokkan kita sebagai satu negara, yaitu negara kesatuan. Tim Liputan Yapen Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.